Intro Perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap dunia pendidikan di Kalimantan Selatan terus meningkat. Terbukti dengan terus dibangunnya sekolah baru bersatus negeri di Banua ini. Ada 4 sekolah tingkat menengah atas yang akan dibangun tahun ini. Di antaranya berada di Banjar Baru, Papin, Kota Baru, Wan Aranio, Kabupaten Banjar. Perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap dunia pendidikan di Kalimantan Selatan terus meningkat. Terbukti dengan terus dibangunnya sekolah baru bersatus negeri di Banua ini. Di tahun 2020, Dinas Pendidikan Kalimantan Selatan telah merencanakan pembangunan sekolah negeri baru yang akan dipusatkan di beberapa daerah yang masih belum memiliki sekolah tingkat menengah atas. Kabit Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Wan Keberdayaan Provinsi Kalimantan Selatan Muhammadun, Berita Kuni Prima TV, Baisukan Rabu 29 Januari 2020 memadahkan, ada 4 sekolah tingkat menengah atas yang akan dibangun tahun ini. Di antaranya berada di Banjar Baru, Tapin, Kota Baru, Wan Aranio, Kabupaten Banjar. Menurut Muhammadun, tujuan dibangunnya sekolah baru di 4 daerah ini dikarenakan jarak yang ditempuh oleh kakanakan yang telah lulus sekolah menengah pertama ingin melanjutkan ke sekolah menengah atas harus melalui jarak tempuh yang cukup jauh. Yang kaya kakanakan di daerah Aranio, jika ingin melanjutkan sekolah terpaksa harus menempuh jarak yang cukup jauh, yaitu ke daerah Banjar Baru. Pembangunan sekolah baru ini pun ujar Muhammadun, telah mendapat dukungan dari Gubernur Kalimantan Selatan, agar pendidikan anak sekolah bisa meningkat. Selain itu, penambahan sekolah baru ini merupakan masukan wansaran yang didapat dari warga di daerah. Muhammadun berharap, hadirnya sekolah baru akan mensejahterakan kualitas pendidikan yang semakin baik di Banua. Satu SMA Banjar Baru, dua SMA di Piani, tiga di Aranio, empat di Kepulauan, Pulau Laut Kepulauan. Apa mungkin tujuannya Pak dibangun di beberapa daerah itu Pak? Ya kita sudah dapat informasi dari masyarakat, kayak contoh tadi Banjar Baru itu kan data pendukungnya sangat banyak, SMP-nya, Sanawiyah-nya, penduduknya padat, maka diperlukanlah sekolah baru untuk menampung daripada lulusan SMP atau Sanawiyah. Untuk Piani, data pendukungnya sudah ada dan kebetulan di Kecamatan Piani itu belum ada SMA.